Intro Nah dari glamping sekarang kita lanjut ke spot berikutnya yaitu gerbang tori Gerbang ini menyuguhkan suasana jajepangan waktu mirsa ditambah dalam pemandangan kebun tayang asli Dan gerbang ini menghubungkan dari glamping menuju ke spot berikutnya Nah sekarang kita sudah sampai di pintu cakrawala Jadi spot foto ini dinamakan pintu cakrawala karena begitu pemirsa berfoto disini rasanya seolah-olah berada di atas awan Yap bener banget juga pemirsa dapat melihat pemandangan kebun tayang yang luas dari atas ini Nah sekarang kita berada di spot MDPL Jadi disini pemirsa dapat mengetahui bahwa sirah Kencong khususnya di spot ini berada di ketinggian kira-kira 1179 meter di atas pemukaan laut Dan juga di depan spot MDPL ini terdapat spot dek pesawat Dan dari spot ini pemirsa bisa melihat langsung perdesaan dan bukit-bukit yang ada di depan sana Dari spot MDPL dan dek pesawat sekarang kita turun ke spot I Love Can dan spot cinta I Love Can merupakan singkatan dari I Love You Sirah Kencong Dan dua spot ini yaitu I Love Can dan spot cinta pastinya sama-sama bermakna tentang cinta Dan di spot cinta ini pemirsa dapat duduk santai sambil berfoto Nah pemirsa selanjutnya masih ada spot yang tidak kalah menarik dari spot sebelumnya loh Nah untuk jarak dari spot I Love Can tadi menuju spot itu lumayan jauh Jadi bisa ditempuh menggunakan jalan kaki, naik motor atau bisa menyela ojek Bagi pemirsa yang ingin menaiki ojek hanya ditarif dengan biaya 10 ribu Hadul perjalanan kita masih jauh tapi rasanya udah capek banget Iya soalnya masih banyak spot yang menarik yang harus kita kunjungi Nah sekarang kita mau ke spot berikutnya, yuk! Nah pemirsa, setelah dari spot cinta dan I Love Can Sekarang kita sudah sampai di cagar budayanya Sirah Kencong Yaitu Candi Sirah Kencong Dan spot ini menjadi salah satu spot wisata yang ada di Sirah Kencong Candi yang berlatar agama Hindu ini ditemukan pada pertengahan tahun 1967 Dengan kondisi tidak lengkap Hanya berupa kaki dan badan candi saja Nah pemirsa, sekarang kita sudah sampai di area de gitar Dan ini adalah spot yang paling populer dengan bentuk kasnya yaitu kitar aksesa Bener banget, pemirsa dapat menikmati hampalan kebuntu yang sangat luas dan berbentuk laiknya labirin Oh iya, dan juga di area atas sana terdapat tempat camping lho Tepatnya di area tulisan cerah Kencong atas Nah pemirsa, untuk akses menuju ke sana Pemirsa dapat menaiki mobil, motor, ataupun jalan kaki Nah gimana nih pemirsa, banyak sekali bukan spot-spot yang menarik? Ikutin terus perjalanan kita Oh iya, dan di depan de gitar ini terdapat 1 spot bertingkat 2 yang dapat digunakan sebagai spot foto Dari spot ini pemirsa akan mendapatkan view kebunte yang ada di depan de gitar ini Nah setelah dari spot de gitar, sekarang kita beralih ke spot air terjun Eits, tapi sebelum itu saat perjalanan menuju air terjun, pemirsa akan disuguhkan dengan spot kolam koceh Spot ini merupakan spot foto dan juga dapat digunakan pemirsa sebagai tempat bermain air sembari berfoto Kolam koceh ini bersumber langsung dari mata air sungai yang mengalir, jadi pasti seger banget deh rasanya Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di air terjun Nah jadi disini untuk biaya masuk air terjun, pemirsa cukup membayar Rp6.000 saja Yuk sekarang kita ke air terjun ya Terima kasih telah menonton Oh iya pemirsa, di spot air terjun ini juga tersedia gazebo yang bisa digunakan untuk duduk bersantai Juga tersedia kantin yang menyediakan hidangan sebagai sandingan ketika pemirsa berkunjung ke sini nih Nah setelah kita menjelajahi wisata agro sirakinceng ini gimana nih rasanya? Seru banget pengalaman kita tadi, tidak hanya disuguhkan oleh hambaran kebun teh saja Di sini pemirsa dapat menikmati berbagai spot yang sangat menarik Benar banget, gak salahkan kalau wisata ini menjadi destinasi pemirsa selanjutnya Nah selesai sudah, perjalanan kami menemani pemirsa di panorama kali ini Saya Maggie, saya Lily, beserta kru yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa terus saksikan panorama Hanya di Gajiala TV Lebih dekat dan inspiratif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!